Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Pak Gujohan Maulana SKM Dalam video tutorial program Kusta Teman-teman, hari ini kita akan share materi tentang penyebab Cacat pada Kusta Cacat pada Kusta atau disabilitas pada Kusta Ini adalah terminologi tersendiri Kita bicara tentang disabilitas pada Kusta Yaitu sebuah komplikasi Dari progres penyakit Kusta Nah, disini tentunya kita tidak bicara Disabilitas secara umum seperti Disabilitas mental, disabilitas wicara Dan sebagainya, dan sebagainya Tentang cacat Kusta, saya sudah bikin video banyak Anda bisa ketik Pak Gujohan Maulana cacat Kusta Seperti itu, definisinya, jenis-jenisnya, dan sebagainya Nah, yang saya terangkan dalam video kali ini adalah Penyebab, mekanisme terjadinya cacat Kusta Dari penyebabnya itu, prosesnya bagaimana Oke, jadi penyebab cacat Kusta itu ada dua guys Yang pertama adalah reaksi yang tidak ditangani secara adekuat Dan yang kedua adalah infiltrasi kuman secara langsung merusak pada jaringan tubuh kita Kita bahas satu persatu guys Yang pertama, reaksi yang tidak ditangani secara adekuat Reaksi, reaksi adalah stadium peradangan Stadium akut yang terjadi pada progres penyakit Kusta kita Yang memanjang, proses penyakit Kusta yang panjang, yang kronis Ternyata selama proses penyakit Kusta ini ada Dimungkinkan timbul stadium reaksi namanya Bisa timbul sebelum pengobatan, selama pengobatan MDT Atau sesudah pengobatan MDT Setelah RF test, setelah release from treatment pun Anda sebagai OIPM, orang yang pernah mengalami Kusta Anda berisiko kena reaksi Kapan timbulnya reaksi? Anda bisa ketik bagu Johan Maulana Kapan reaksi timbul? Faktor pemicunya apa saja? Saya sudah menjelaskan banyak di situ Nah, mekanismenya gimana sih? Kok dari reaksi timbul cacat? Nah, gini Stadium reaksi, stadium peradangan Timbul karena adanya antigen Antigen itu berarti komponen dari kuman Kusta ini Lalu tubuh kita memeranginya Karena ini merupakan sebuah ancaman Bagi tubuh, maka tubuh secara natural Melakukan penyerangan terhadap antigen tersebut Yang namanya perang, penyerangan Itu ibarat Rusia, Ukraina atau Israel, Palestina Yang berperang itu yang luka-luka, yang rusak itu Tidak hanya orangnya Tetapi kan lingkungannya juga terdampak perang tersebut Ada yang rusakan rumah penduduk Rusaknya fasilitas umum pasar dan sebagainya Itu sama analoginya terjadi pada tubuh kita Pada jaringan saraf dan kulit Karena kuman itu berada di kulit Khususnya di dermis Atau lapisan kedua kulit dari atas Dan juga pada jaringan saraf Nah, kuman itu ada di situ Otomatis jaringan tersebut Kulit dan jaringan saraf Itu juga mengalami kerusakan Peradangan Itulah mengapa dari peradangan tersebut Timbul kerusakan-kerusakan pada sel saraf Sel saraf kalau sudah rusak Terus kerusakannya Intensitasnya tinggi Durasinya panjang Melebihi batas waktu Atau batas kemampuan Si sel saraf itu meregenerasi kembali Reversible atau kembalinya Fungsi seperti semula Kalau sarafnya sudah nyerah Ya sudah Kerusakannya permanen Jadi reaksi peradangan Makanya peradangan itu Perlu obat anti peradangan Itu karena apa? Karena saraf kita itu Tidak bisa menahan Peradangan yang intensitasnya besar Dan lama Dan panjang Kalau sudah rusak Tidak bisa kembali seperti semula Konsepnya memang begini Kerusakan sel saraf Yang terjadi kurang dari 6 bulan Itu bisa reversible Kembali seperti semula Kalau kerusakan sel sarafnya Lebih dari 6 bulan Itu irreversible Tidak bisa kembali seperti semula Kerusakan saraf kan bisa jadi Kerusakan saraf sensorik Atau fungsi perasa Atau motorik penggerak Gitu guys Konsepnya seperti itu Tapi faktanya Misalkan Anda usianya sudah tua Terus terkena reaksi Meskipun segera diobati Misalkan Prednisone Atau metil prednisolon Ya Meskipun kurang dari 6 bulan segera diobati Teorinya kan bisa kembali seperti semula Tapi pertanyaannya Apa iya Sel saraf Anda Yang Anda sudah lansia Sudah sepuh Kemampuan metabolisme Untuk regenerasi sel sarafnya Apakah sebaik Waktu Anda saat muda Kan belum tentu Jadi bisa jadi Reaksinya sudah diobati Tetapi kok kerusakannya Bisa saja permanen Bisa jadi Karena faktor usia Kemampuan metabolisme Setubuh untuk regenerasi sel saraf Seperti itu guys Ya Itu teori Tapi case by case nya Nanti tergantung Beberapa faktor tadi Seperti itu Nah gini nih Saya cerita mekanisme ya Tadi dari peradangan Lalu timbul Cacat Cacat itu kan ada cacat tingkat 1 Cacat tingkat 2 Nah misalkan cacat tingkat 1 Aja dulu deh Terjadi kerusakan saraf Yaitu saraf sensorik Atau motorik Peradangan Sel sarafnya sedang meradang 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 itu kan Bisa jadi timbul kerusakan Bisa jadi tidak Oke Setiap reaksi Bisa jadi Sel sarafnya rusak Atau tidak Masing-masing orang Case by case Beda-beda Rusak pun Bisa jadi Kembali seperti semula Atau tidak Ya kan Meskipun sel sarafnya sudah rusak Kemampuan tubuh seperti apa Ada yang bisa reversible Ada yang irreversible Atau tidak kembali Seperti semula Konsepnya seperti itu Pada intinya Sel saraf itu Kalau meradang Berarti kan dia butuh Butuh bantuan Untuk bisa menghandle Peradangannya Lalu Kalau peradangannya Bisa dilokalisir Atau diakomodir Oleh obat anti peradangan Maka si sel saraf ini Dengan secara natural Dia akan Kembali seperti semula Jadi sel saraf ini Butuh bantuan obat dari luar Untuk menekan peradangan Atau mengakomodirlah Lebih tepatnya Biar Si skala Skalasi Atau intensitas peradangannya Tidak membesar Dan tidak memanjang Peradangan Atau reaksi Itu kadang ada ringan Ada berat Reaksi ringan Secara teori Tidak membutuhkan Obat anti peradangan Secara teori Tetapi Kembali lagi Case by case Seperti apa Kita lihat dong Tanda-tanda reaksinya Misalkan Kemerahan Kalau kemerahannya Wajar pada Bercak saja Reaksi ringan Ya sudah Tidak perlu pengobatan Anti peradangan Tapi kalau kemerahannya kok Misalkan Merahnya merah sekali Derajat kemerahannya Merahnya merah banget Berarti peradangannya tinggi Terus kemerahannya kok Ternyata banyak Tidak hanya di satu tempat Tapi banyak lah Mungkin Pertimbangan-pertimbangan dokter Untuk memberikan anti peradangan Juga bisa dari tanda-tanda Seperti ini Oh ini sih Peradangannya ringan Reaksinya ringan Tetapi karena merahnya merah sekali Lalu peradangannya juga Tidak hanya di satu tempat Bisa jadi dokter memberikan Obat anti peradangan Meskipun dosisnya Bukan tapering off Seperti itu Untuk menekan peradangan tersebut Karena takutnya Kalau tidak dibantu Obat dari luar Obat dari anti peradangan ini Bisa jadi Sel sarafmu Tidak bisa menghandle Peradangan tersebut Akhirnya rusak Bisa jadi rusak Nanti irreversible Tidak kembali Seperti semula Seperti itu Itulah mengapa Pentingnya Tata laksana reaksi itu Harus adekuat Atau harus sesuai dengan Seperti itu guys Terus dari kemerahan Terus dari nyeri Kalau reaksi ringan Nyeri itu tidak mungkin Kalau nyeri Kalau ada nyerinya Pasti reaksi berat Berarti pasti Harus ada obat prednisol Atau metil prednisol Anti peradangan yang masuk Nyeri Panas Nyeri Bengkak Nah kalau bengkak nih Kalau bengkaknya Hanya sekedar Di sarafnya Yang mengalami peradangan Terus meninggi Atau menebal Mungkin tidak perlu Dikasih obat anti peradangan Oh ini reaksi ringan Tapi kalau reaksi ringan Bengkaknya kok Sampai bagian tubuh yang lain Ikut membengkak Dan sebagainya Wah Ini bisa jadi Sebuah pertimbangan Bagi dokter untuk memberikan Anti peradangan Meskipun dosisnya Tidak tapering off Misalkan 3x1 doang Sampai 3-5 hari Sampai peradangannya turun Terus stop Seperti itu Bisa saja terjadi Gitu loh Lalu Gangguan fungsi saraf Kalau ada gangguan fungsi saraf Pasti ini sudah Stadium berat ya Anda bisa simak deh Bagus Johan Maulana Video 7-4 Kalau tidak salah Bagus Johan Maulana Perbedaan Reaksi ringan berat Kalau ada gangguan fungsi saraf Ini jelas sudah masuknya Kategori berat Berarti Membutuhkan Indikasi memberian Prednisone Dosis tapering off Ada gangguan organ lain Ini juga sudah jelas Hanya terjadi pada Reaksi tipe 2 berat Gitu Nah itu ya Jadi Dokter memberikan Obat anti peradangan Pada reaksi ringan Itu bisa saja terjadi Seperti itu Karena ada pertimbangan Pertimbangan khusus Bagaimana sih caranya Peradangan ini Terakomodir Dan tidak mengakibatkan Kerusakan pada sel saraf Yang ditakutkan adalah Rusaknya sel saraf Lalu Kerusakannya permanen Seperti itu Nah kerusakan-kerusakan kecil Ini juga bisa Kalau terakumulasi Dan banyak Dan berulang Maka bisa mengakibatkan Kerusakan sel saraf Yang bisa permanen Misalkan nih gini Sel saraf itu kan Ini misalkan ya Ini medianus Ini ulnaris Ini M Ini U Ini cara mengingatnya Seperti itu Ini medianus Saraf medianus Ini saraf ulnaris Saraf urnalis Itu yang ini Yang dicat disini Ada penebalannya atau tidak Nih misalkan Jaras atau saluran Atau jalurnya Saraf ulnaris ya Misalkan saya kena reaksi Di tahun pertama Kena reaksi Di bagian sini Ini ternyata Di jalur A Kita sebut jalur A lah Jalur A nya sudah rusak Selesai pengobatan Lalu di tahun kedua Saya kena reaksi lagi Misalkan lokasinya bedalah disini Ternyata itu mengenai jalur ulnaris Yang jalur B Kan banyak jalur-jalurnya sensorik motorik itu kan banyak Nah seperti itu Otomatis nanti kalau Semakin banyak yang terkena Misalkan dari tahun ke tahun Jalurnya itu jalur A, B, C, D Dan sebagainya Kena-kena-kena-kena-kena Terakumulasi Akhirnya Mengakibatkan Semua Jalur Ulnaris ini bisa Rusak semua Akhirnya Semua daerah yang dipersarafi oleh jalur ulnaris Sensorik maupun motoriknya bisa terkena Akhirnya yang tadinya Misalkan ya ini lemahnya Derajatnya Kekuatan ototnya Tadinya lima Kekuatan penuh Jadi kekuatannya jadi empat Jadi tiga Jadi dua Jadi satu Secara bertahap lemahnya Bertambah lemah Bertambah lemah Bertambah lemah Seperti itu Atau titik yang mati rasa disini Yang tadinya mati rasa disini Seperti sebelah sini Eh tahun depan jadi sebelah sini Tahun depan sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Kok jadi banyak ya Bisa terjadi seperti itu Rusakannya Gitu loh Makanya tata laksana reaksi itu Benar-benar harus adekuat Gitu ya guys Nah itu reaksi ringan Apalagi yang reaksi berat Gitu Yang reaksi berat Ya harus Pengobatannya Harus menggunakan Dosis yang tapering off Atau dosis yang Obat menurun Meruncing Seperti itu Nah kebanyakan di lapangan Reaksi ringannya juga diabaikan Tidak serius Atau sebenarnya itu reaksi berat Tetapi kok didiagnosa Sebagai reaksi ringan Contohnya adalah Bercak yang meredang pada Area saraf tepi Nah ini sering kali Petugas kesehatan tidak aware Tidak menganggapnya reaksi berat Oke Pada tabel perbedaan reaksi ringan Berat yang sudah saya sampaikan pada video Nomor 74 Disitu Tanda-tanda reaksi ringan dan berat Yang membedakan adalah Kalau reaksi berat timbulnya Ulkus atau ulcerasi Atau luka Atau pecah pada bercak yang meredang Atau pada nodul yang meredang Tetapi di akhir Saya bilang Ada loh yang tanpa ulkus Tanpa ulcerasi Tanpa luka Tapi itu masuk kategori Reaksi berat Yaitu Bercak yang meredang Atau nodul Benjolan yang meredang Yang letaknya pada daerah Sekitar Saraf tepi Sekitar Ini misalkan Ulnaris tuh disini Tapi kok ada kemerahan Sebelah sini ya Sebelahnya ya Itu namanya sekitar mas Itu masuknya Tanda-tanda peradangan Reaksinya Reaksi berat Yang membutuhkan dosis Tepering off Misalkan disini ada Saraf Fasialis Fasialis tuh disini Saraf yang wajah Bercakmu sebelah sini Ya ini termasuk Disini termasuk Daerah sekitar saraf tepi Itu maksudnya reaksi berat Yang membutuhkan dosis Tepering off Tapi di lapangan Banyak reaksi berat Yang dianggapnya reaksi ringan Tidak diberikan prednisone Atau diberikan prednisone Tapi bukan dosis Tepering off ya Akhirnya cacat Gitu guys Ya Terus Saya juga menaruh perhatian Tata laksananya Reaksi yang tidak adekuat Adalah Reaksi yang memanjang Bertahun-tahun Ada pasien yang konsul ke saya Saya sudah menem prednisone Selama 9 tahun Terus Tanpa henti Wah buset Panjang banget Nah bayangin tuh Reaksi sepanjang itu Seperti apa Ya tadi yang saya katakan Sedemikian panjang durasi Atau sedemikian intensitas Reaksinya tinggi Kuat enggak Sel sarafu Menanggung peradangan Sebesar itu Dan sepanjang itu Gitu loh Terus memanjang Meskipun skalasinya kecil deh Peradangannya ya Hanya singkat-singkat saja sih Begini pak Tapi menaun Sel sarafu Kuat enggak Menanggung peradangan Yang memanjang Seperti itu Rusak 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 Mampu enggak kembali Seperti semula Gitu loh Yang jadi perhatian Akhirnya Tidak bisa kembali Seperti semula Akhirnya cacat Tingkat satu Cacat tingkat satu Nanti kalau dibiarkan Bisa menjadi cacat tingkat dua Gitu perjalanannya Dari reaksi Yang tidak ditangani Tidak adekuat Menimbulkan Kecacatan Para kusta Sekarang kita bahas Penyebab yang kedua Dari cacat Yaitu Infiltrasi kuman Secara langsung Jadi Kebanyakan cacat Memang timbul dari reaksi Yang tidak adekuat Ditangani secara Tidak adekuat Tetapi reaksi juga bisa timbul Cacat juga bisa timbul Karena Infiltrasi kuman Secara langsung Kepada jaringan Saraf dan kulit Infiltrasi itu Masuk gitu loh Kumannya Kumannya Kuman itu Bercokol Bersemayam Menempati Jaringan saraf Dan kulit kita Tapi tidak hanya Diem mas Kuman itu Merusak Mereka tidak hanya tidur Tetapi Tidak hanya tidur Dan berkembang biak Dia juga merusak Jaringan kulit Dan merusak Jaringan saraf kita Nah ini Kita harus ngasih Perhatiannya kapan Yaitu saat Sebelum pengobatan Kalau kuman sudah minum Sudah dikasih obat Sudah kita sudah minum obat Rifampicin Satu butir Rifampicin saja Itu 99% Kuman sudah pecah Itu Kita sudah minum Agak tertolongnya Di situ Meskipun kita Kalau putus obat Ya bisa saja Kuman yang masih utuh Nanti Yang sekitar 0,1% Itu bisa jadi nanti Berkembang biak Tambah banyak lagi Tambah banyak lagi Tetapi setidaknya Kalau kita sudah minum obat MDT Itu sudah menolong Sedemikian banyaknya Kemungkinan Kemungkinan buruk kita Jadi kuman sudah banyak yang pecah Berarti sudah tidak aktif Sudah tidak aktif Berkembang biak Dan tidak aktif Merusak Nah itu Tetapi yang sebelum Pengobatan ini Yaitu deteksi dini Penyakit kusta Ini yang harus kita Kasih perhatian Dalam rangka Mencegah kecacatan Yang timbul karena Infiltrasi kuman ini Jadi gini Keterlambatan Penyakit Keterlambatan deteksi dini Saya kalau tidak salah Pernah bikin video Seperti itu Keterlambatan penemuan Penyakit kusta Di situ Jangan anggap Keterlambatan itu Sesuatu yang tidak penting Keterlambatan itu Selain menularkan Kepada orang-orang sekitar Itu juga beresiko Menimbulkan kecacatan Pada penerita kusta Meskipun tidak reaksi Ya kan Tadi saya katakan Penyebab yang kedua Dari cacat adalah Infiltrasi kuman Jadi kuman Setelah berada di tubuh Anda Di situ berkembang biak Dan merusak Sel saraf dan kulit Nah Kalau misalkan Dia begitu masuk Lalu berkembang biak Dan merusak Kulit dan sel saraf Anda Yaitu buktinya Mati rasa Mati rasa itu kan Kerusakan Kerusakan kulit Dan kerusakan sel saraf Di situ Ya kan Berarti kan saraf-sarafnya Sudah kena itu Nah Ada bercak mati rasa Dilihat dari situ kan Penemuan kasus Ditanya kan Ini sudah berapa lama Anda ada bercak yang mati rasa Kalau jawabannya Ya ini sudah Lebih dari 6 bulan Nah Mati rasanya itu ya Resiko itu udah permanen Berarti Mati rasanya lebih dari 6 bulan Bercaknya kan Nah Berarti itu resiko Anda Itu tidak kembali seperti semula Mati rasanya Seperti itu Itu baru mati rasa Di bercaknya Bagaimana di sel sarafnya Nah kan perlu dikaji nih Apakah ada titik yang mati rasa Dan sebagainya Ingat Tidak hanya kulit saja Yang dirusak Tetapi juga jaringan Sel saraf Baik sensorik Maupun motorik Saraf tepi ya Nah Jadi kalau Keterlambatan Deteksi Dini Itu juga bisa berakibat Cacat kusta Nah makanya Ada di forum Buku penderita Ada pengkajian di situ Ini bercaknya Sudah berapa lama Artinya berarti Kuman kusta ini Sudah bercokol Di tubuh Anda Sudah berapa lama Dari situlah Kita bisa mendapatkan Gambaran Ini kira-kira Kerusakannya apa saja nih Kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi Dikerusakkan sel sarafnya Di kulitnya Kalau sudah dari 6 bulan Resikonya Berarti sel saraf Bisa terjadi Permanen Kerusakannya Tidak kembali Seperti semula Kalau misalkan Apalagi yang lebih dari Satu tahun Dan sebagainya Wah berarti Semakin lama Deteksi Dini Terlambat 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 Berakibat Diam Diam-diam saja Menganggapnya Hanya 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 sekedar Penyakit ringan Yang bukan Karena reaksi Nah Ini Ada kerusakan sel saraf sensorik Maupun motorik Tetapi Dia cuet Karena tidak mengalami peradangan Kalau peradangan Kan ada tanda-tanda peradangan Yang menyiksa Dia baru sadar Dia baru menemui tenaga kesehatan Baru mau periksa kebus-kesmas Karena ada tanda-tanda reaksi Kebanyakan tuh seperti itu Nah Tapi awas Sebelum reaksi pun Anda bisa kena cacat Itu tadi Infiltrasi kuman secara langsung Itu keterlambatan Deteksi Dini Bisa dari tahap awalnya Yaitu Kenal gak si penderita Dengan bercak yang mati rasa tersebut Pengenalan Dan menyadari Bahwa disitu Ada sebuah kelainan Yang harus diperiksakan Sudah tahu pun Dia take action gak Untuk periksa Disitu Pemengaruhi lagi Keterlambatan penemuan Nah Terus Misalkan Dia sudah take action Ke tenaga kesehatan Nah Ketemu tenaga kesehatannya Tepat atau tidak Kalau ketemunya Tenaga-tenaga kesehatan Yang tidak terlatih Bisa saja Oh itu penyakit kulit biasa Mungkin dikasihnya obat Panu Obat jamur Atau obat-obat penyakit kulit yang lain Salah deteksi lah intinya Karena yang ditemui adalah Bukan programmer kusta Atau programmer kusta Tapi tidak terlatih Banyak Di Kabupaten Tegal sendiri Ada 14 programmer baru Yang belum latihan Hanya OCT-OCT Atau on the job training saja Tentunya pengalamannya Ilmunya Skillnya Bagaimana Mengenali Kejeliannya Mengenali Itu tanda-tanda kusta Beda-beda Masing-masing orang Wengsaya saja Antara saya Dengan programmer puskesmas Yang terlatih Dan juga pengalaman Pengalaman saja Itu merupakan sumber ilmu Antara saya Dengan Petugas puskesmas Pagianten Misalkan Itu jelas Petugas puskesmas Yang sudah bertahun-tahun Hampir setiap hari Menghadapi pasien kusta Dia lebih terlatih Lebih jeli Lebih mendeteksi Lebih dini Bisa lebih dini Dan lebih awas Daripada saya Yang saya Setiap harinya Di dinas kesehatan Ngademin kertas Gitu Meskipun Saya sudah terlatih Sama-sama terlatih Gitu guys Jadi sudah ketemu Orangnya Orangnya ini Bisa jadi Mendiagnosa Penyakit lain Disitu Akhirnya juga Keterlambatan Deteksi dini Juga terjadi Sudah diteteksi dini Tetapi Stok obatnya kosong Itu juga masalah Gitu kan Nah permasalahan Stok obat ini Mengenai rantai pasok Yang tidak optimal Juga Akhir-akhir ini Sering terjadi Di Indonesia Terjadi Kekosongan stok obat Di puskesmas Di dinas kesehatan Juga sering Kemarin-marin Sering kosong Dan sebagainya Yang mengakibatkan Pasien saya aja Kemarin ada Dua bulan terjedak Tidak minum obat Ada pasien baru Yang dua bulan Tidak diobati Gara-gara stoknya kosong Nah itu Sudah terlambat deteksi Terus Sudah diteteksi pun Tidak segera diobati Nah itu Nambah dua bulan Kan berarti Menambah kesengsaraannya Menambah resiko rusaknya Sel saraf Menambah resikonya Terjadinya kecacatan Gitu loh guys Bagaimana sih Mekanisme ini Mekanisme cacat ini Terjadi Dari reaksi Maupun dari Infiltrasi kuman Secara langsung Merusak sel saraf Dan kulit kita Gitu guys Jadi hati-hati Tati direaksi Berarti di tata Laksananya harus dengan adekuat Dan Pada Infiltrasi kuman secara langsung Berarti ini fokusnya adalah Pada orang-orang yang Sudah kena kusah Tetapi tidak Tidak diobati Gara-gara Deteksi dininya kurang Tata laksananya Tidak segera diobati Mengakibatkan Timbulnya Resiko cacat Gusta Gitu guys Terima kasih Semoga memberikan pencerahan Bagi anda Jadi Wah Ini sama-sama pentingnya nih Deteksi dininya penting Mengobati segera Ya penting Kalau ada reaksi juga harus Tata laksananya Secara adekuat Jangan sungan-sungan Untuk konsul Untuk segera mendapatkan Pengobatan anti peradangan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb